Halo, selamat datang kembali, masih bersama dengan saya, Cornelius Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memanfaatkan LOA untuk menarik relationship Oke, jadi pertama-tama yang harus Anda pahami, yang harus Anda beri garis bawah terlebih dahulu di sini adalah Segala sesuatu yang Anda visualisasikan pada dasarnya sudah termanifestasi Ini harus digarisbawahi dulu, ini harus Anda miliki dulu mindset-nya Ingat loh ya, segala hal yang Anda visualisasikan pada dasarnya sudah termanifestasi Yang perlu Anda lakukan adalah mengarahkan apa yang Anda visualisasikan tadi, apa yang sudah ada tadi menuju ke diri Anda Ketika saya berbicara tentang relationship seperti ini ya, itu tidak hanya terbatas pada misal hubungan lawan jenis Relationship ini juga bisa berarti relasi, persahabatan, atau orang-orang yang akan benar-benar mendukung Anda Dalam segala hal yang Anda tengah kerjakan saat ini Jadi tidak hanya terbatas pada hubungan antar lawan jenis Oke, bagaimana kita bisa memanfaatkan LOA ini untuk menarik relationship tersebut Jadi begini Pertama-tama ya, Anda benar-benar cari tempat yang sangat nyaman untuk diri Anda Tempat yang tenang, tempat yang benar-benar nyaman untuk diri Anda Anda cari dulu Ketika Anda sudah menemukan tempat tersebut Maka yang perlu Anda lakukan adalah duduk, duduk tenang, bisa di kursi ataupun Anda lebih suka bersila Ya silahkan, tidak apa-apa Yang penting cari posisi duduk yang sangat nyaman Untuk diri Anda sendiri Begitu Anda sudah menemukan posisi yang nyaman Anda coba bayangkan pada diri Anda sendiri Sosok seperti apa pasangan yang ingin Anda tarik kepada diri Anda Anda bayangkan sendiri Sosok seperti apa orang yang ingin Anda bawa dalam lingkaran kehidupan Anda Anda bisa memenjamkan mata ataupun juga bisa sambil terbuka, benar-benar membayangkan gitu ya Tidak ada masalah di sini Tapi yang jelas harus berada pada situasi yang tenang Berada pada kondisi yang sangat nyaman untuk diri Anda Lalu Anda benar-benar bayangkan Sosok itu seperti apa yang Anda inginkan itu Dia adalah sosok yang ingin Anda bawa kepada diri Anda Benar-benar bayangkan Seperti apa dia Lalu kemudian ketika Anda membayangkan hal tersebut Mungkin akan muncul sebuah perasaan gitu ya Suatu perasaan di mana mungkin Anda pernah mengalami luka masa lalu Mungkin Anda pernah mengalami trauma masa lalu dengan relationship Anda Dengan hubungan pertemanan Anda Dengan hubungan dengan lawan jenis Anda Mungkin hal tersebut akan tiba-tiba muncul ketika Anda mencoba membayangkan Atau memvisualisasikan sosok yang ingin Anda tarik kepada diri Anda Namun di sini Anda harus punya sebuah keberanian Untuk menentukan Sebuah kedaulatan gitu ya Untuk menentukan Mana pikiran yang ingin Anda tarik kepada diri Anda Dan mana yang ingin Anda singkirkan Anda harus mampu untuk memilah sendiri Ketika Anda tahu ada perasaan yang tidak enak muncul dalam diri Anda Perasaan terluka Perasaan tidak menyenangkan yang lain Yang tiba-tiba muncul dari dalam Yang perlu Anda lakukan adalah Sisihkan perasaan tersebut Cari Benar-benar cari dan temukan di dalam diri Anda sendiri Perasaan bahagia ketika Anda Dengan sosok yang Anda inginkan untuk datang pada diri Anda Temukan dulu perasaannya Emosi bahagianya Bayangkan Misal mungkin Anda ingin pasangan Atau relationship yang Suka sama-sama main game Anda bayangkan saja Mabar bareng sama dia Atau apapun itu Main game Bersenang-senang Kencan Atau Anda hangout bareng dengan teman-teman Anda Bayangkan saja Oke Begitu Anda sudah membayangkan tersebut Sudah menimbulkan benar-benar emosi Bahwa Anda sudah berbahagia Sudah bersyukur Dengan sosok yang Anda bayangkan tadi Di dalam Visualisasi Anda Yang perlu Anda lakukan berikutnya adalah Lepaskan Ya benar Tarik nafas Dan Lepaskan Ketika Anda sudah melepaskan apa yang Anda visualisasikan tadi Sudah selesai Stop untuk hari ini Jangan Mencoba untuk visualisasi lagi Tentang sosok tersebut Sudah Anda percaya saja Ingat loh ya Seperti saya katakan tadi di awal Bahwa mindset yang harus Anda miliki terlebih dahulu disini adalah Mindset bahwa Anda Sudah percaya Bahwa Apapun itu yang Anda visualisasikan Pada dasarnya sudah ada Sudah termanifestasi Dan ketika Anda sudah memiliki Atau merasa sudah Termanifestasi itu tadi Apa yang Anda visualisasikan Masa Anda mau tanya-tanya lagi Kok tidak ada Kok tidak ada Kan tidak Anda akan benar-benar merasa bersyukur Dan Anda meyakini Sudah Anda lepaskan Anda yakini bahwa Dia sudah pasti akan datang kepada diri Anda Anda cukup melakukan hal ini Satu kali saja satu hari Dan Anda akan melihat sendiri Bagaimana perubahan di dalam diri Anda Ingat loh ya Likes attract likes Hal yang sama Selalu akan menarik hal yang sama Jika Anda ingin menarik cinta kepada diri Anda Maka milikilah terlebih dahulu cinta Jika Anda ingin menarik sebuah relationship Sebuah hubungan yang erat dengan sahabat-sahabat Anda Maka milikilah dulu perasaan Bahwa Anda Sudah memiliki hubungan yang erat dengan sahabat-sahabat Anda Maka hal tersebut akan Anda dapatkan Oke Saya juga akan kembali mengingatkan Bahwa saya juga sudah menyiapkan audio afirmasi positif Yang akan mengamplifikasi atau memperkuat Dari perasaan Anda tadi Anda bisa mendengarkan audio afirmasi ini Antara 5-10 menit sebelum Anda tidur Dan 5-10 menit juga setelah Anda bangun tidur Dengan Anda mendengarkan audio afirmasi tersebut Maka emosi di dalam diri Anda Perasaan bahwa Anda sudah memiliki menjadi dan layak Dengan relationship yang Anda bayangkan tadi Akan lebih kuat Dan ini sangat powerful sekali Saya tidak akan memungkut biaya spesial pun kepada Anda Karena ini memang spesial saya buat untuk Anda Terima kasih Thanks for watching And we meet again in the next video